Terima kasih atas pertanyaannya, sepenuhnya bertanya tentang apakah sesama ipar itu boleh menikah atau tidak. Misalnya saya dengan suami saya, saya punya saudari perempuan dan kemudian suami saya punya saudara laki-laki. Apakah adik kandung saya boleh menikah dengan adik kandung laki-lakinya suami saya, sesama ipar. Kita akan melihat dari sudut pandang ipar apakah itu mahrum atau bukan. Kemahruman itu bisa terjadi karena tiga hal. Pertama karena ada hubungan darah atau ada hubungan nasab. Yang kedua ada hubungan musulharoh yang terjadi karena pernikahan. Lalu kemudian yang ketiga karena adanya persusuan. Ada pun ipar, ini tidak termasuk satu dari ketiga hal tersebut. Artinya ipar itu bukanlah mahrum. Jika adik saya yang perempuan menikah dengan adik kandung laki-laki dari suami saya, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena mereka bukan mahrum. Baik itu mahrum mu'abads yang sementara atau mahrum mu'abad yang selamanya. Tidak ada hubungannya di antara keduanya. Jadi boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah jika suami saya menikah dengan adik kandung perempuan saya dalam satu pernikahan. Kenapa? Karena seorang laki-laki tidak boleh mengumpulkan dua adik kakak kandung dalam satu pernikahan yang sama. Selama beliau terjalin atau menjadi suami sah dari saya, maka tidak boleh beliau mempoligami antara saya dengan adik kandung saya. Tapi kalau misalnya antara saya dengan suami saya tidak lagi terjalin suami istri, baik karena saya sudah meninggal misalnya, atau misalnya karena terjadi perceraian di antara kami, barulah kemudian suami saya boleh menikah dengan adik saya yang notabene adalah mantan adik iparnya suami saya. Makanya orang Indonesia mengenal dengan istilah naik ranjang atau turun ranjang. Ini boleh-boleh saja, tapi yang tidak boleh adalah mempoligami, mengumpulkan dalam satu pernikahan di waktu yang sama antara kakak dan adik perempuan kandung. Tapi kalau gantian misalnya yang kakak sudah meninggal dunia, maka suami dari perempuan ini boleh saja menikahi dari adik kandung dari istrinya. Nah kenapa? Karena si suami ini sudah tidak lagi terjalin ikatan pernikahan dengan istrinya karena istrinya sudah meninggal dunia. Kembali lagi kepada pertanyaan Anda, silakan saja menikah sesama ipar karena mereka bukan mahrum, tidak haram menikah di antara keduanya, halal-halal saja silakan.